Saya lebih menikmati lagi karena saya lihat dia dari samping Saya dari samping itu kelihatan kayak pakai kaca di depan saya Lukanya tuh rata Saya lebih terhibur lagi, Semi, thank you Oke, kita panggilkan yang berikutnya Inilah Agung Nugroho Oke, selamat malam, nama saya Agung Nugroho Dan saya adalah seorang psikolog Tentunya dulu cita-cita saya bukan jadi psikolog ya Aku SD, kalau ditanya saya seperti anak-anak yang lainnya Saya ditanya, cita-citanya apa deh? Dokter Boom, oh pinter Waktu SMP, ceritanya, cita-citanya apa deh? Dokter Wah, pinter Pas SMA, kelas 1, rapot bagi Kimia C5, Biologi 5, Matematik 4 Terus wali kelasnya nanya, kamu mau jadi apa sih? Jadi dokter bu Jangan pincanda, kamu mau jadi apa? Terus saya pikir, oke Saya kayaknya gak mau jadi dokter ya, kalau Kimia 5, Biologi 5 Terus saya lihat-lihat, kayaknya jadi psikolog juga bisa Karena psikolog itu zaman dulu, gelarnya dokter Andes Gak bisa jadi dokter umum, gak bisa jadi dokter Gigi, jadi dokter Andes Lumayan Jadi kayak Ori sama KW Super lah gitu Dokter, dokter Andes Terus udah gitu akhirnya saya kuliah, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun Emang sama kuliah anymore, 101 tahun, as minum, 5 tahun, 6 tahun, 6 tahun, Allah Pas nulus, Nentik wood bilang, oke, sekarang gelarnya dokter Andes diganti menjadi dokter gelar psikologi, jadi gelarnya psikolog, jadi Agung Nugroho, psik jadi kalau orang nanya, nama-nama apa siapa mas? Agung, kenapa? kalau saya bilang Agung Nugroho, psik God bless you man nah terus jadi udah lulus kuliah, kemudian saya kan cari kerja ya cuman saya pikir-pikir kalau saya buka praktek, saya ntar ketularan orang stress gitu kan terus akhirnya, udahlah saya kerja di kantoran aja dan di kantor, biasanya psikolog itu bagian rekrutmen, seleksi pegawai jadi kerjanya tuh, bukain amplop lamaran, sama wawancara orang terus udah gitu, saya buka-bukain amplop saya pikir tadinya nggak stress kerja seperti itu, tapi ternyata stress juga karena udah hari gini, kebanyakan orang kalau ngirim lamaran kerja nempelin foto, itu susah membedakan antara foto untuk lamaran sama foto untuk FB jadi udah foto untuk lamaran, pos aja ya pas dipanggil interview kan susah, saya kayaknya panggling sama orangnya tapi pagi interview, oke kadang-kadang kegirin fotonya rame-rame berempat, berlima sama temen-temennya, dia dilingkering gitu saya harus ngapain, ya oke nah terus akhirnya, itu baru buka lamarannya ya oke anak lapan puluhan tuh pasti, terus yang antara sampo A sama sampo B itu yang bagus yang mana menurut mas? 5x yang sampo A pak kenapa pak? kenapa pak? karena pak, saya kalau lihat, yang sampo B itu bahan bakunya suka dibiarkan terbuka pak jadi saya takutnya yang B itu terkontanaman terkonaman 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 Agung Negroho Selanjutnya Malam hari ini dia baru pertama kali tampil Dan perlihatannya dia akan meninggalkan pekerjaannya Menjadi stand up comedian Dan tolong Mas Agung nanti pakai nama Agung Psi aja Lebih cocok dong ya Daripada Agung Negroho Mangku Wanito Kurang komersil Agung Psi Kita harapkan besok-besok dia tampil lagi Dan yang berikut ini adalah salah satu favorit saya Mudah-mudahan dia bisa sehat sampai tua nanti Untuk menghibur Indonesia Beri tepuk tangannya meriah untuk Rian Malam Selamat malam semuanya Apa kabar? Gue seneng banget malam ini Rame banget gue berapa kali udah open mic disini Gue rasa hari ini line upnya yang paling banyak Soalnya gue dibantesin Terpuk tangan dulu buat semangat Semangat Saya dari Indonesia Kemarin gue sama Ernest Ini Ernest disini ya Gue kemarin sama Ernest stand up Di sebuah radio Ini mengering gak? Ini mengering gak? Semangat Semangat Hah? Gak ada ya? Gak apa-apa Gue mau bikin semuanya adil Jadi kemarin dengerin hard rock Malam ini gue mau berbagi sama lo semua Apa yang gue ceritain kemarin Harus dong ya Nggak? 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 Gue kasih tau dulu Kenapa stand up comedy itu Bisa menjadi alternatif ya Bukan alternatif hiburan Tapi alternatif yang lo liat di media Yang lo liat di televisi Dan lo liat di semua media cetak dan masak Karena sekarang kalo lo liat ya Di media-media itu Berita yang dikasih ke lo Semuanya itu membuat lo khawatir Bener gak sih? Dunia kita udah seperti apa gitu ya Kemarin Asin Buset Eh ada ingin Ntar Oke Nggak Lo kemarin liat kayak London rusuh Terus Nazarudin buron Ini seperti apa Kayak Gue melihat Indonesia Sudah seperti cerita-cerita di komik gitu Jangan-jangan karena polisi udah gak bisa Mengurusi krimiran denger kita Kita butuh superhero Tapi ada sesuatu yang mau gue kasih tau Sama lo soal superhero ya Gue suka Gue suka banget sama superhero ya Dari kecil Dari kecil gue baca komiknya Gue nonton filmnya Semua lo sebut deh Jagoan-jagoan Batman Superman Spiderman Semuanya Kecuali pahlawan yang lagi main Gue gak suka sama Jijis Tengci man Hah? Tengci man Nggak Ada yang mau gue kasih tau Soal superhero Kenapa Sesuka-sukanya Tapi gue sama superhero Ada satu hal yang masih Bikin gue heran Sampai sekarang soal superhero Namanya men Kenapa mereka gampang sekali Mendapatkan nama gitu Kayak gak kreatif tau gak sih Jadi mereka tuh gampang aja Hanya ngeliat sumber tenaganya gitu ya Mereka lihat mereka dapet tenaganya dari mana Si templop jadi nama Contohnya Peter Parker Contohnya Peter Parker gak? Peter Parker digigit laba-laba Spider-Man Jadi Bruce Wayne jatuh kan Dek Digonggulin sama kelalawar Batman Jadi Yang gue heran itu Kenapa Superman Dikasih ke Clark Kent Karena yang mana hanya Seorang wartawan gitu ya Apa yang support dengan dia gitu Kadang-kadang menurut gue Superman itu dikasih ke Mario Teguh Lo tau Mario Teguh gak? Lo pernah liat Mario Teguh gak? Mario Teguh Kalo mulai semuanya Dia mulai Seminar semuanya Selalu mulai dengan Salam super Salam nyanyi udah super Dia lebih super daripada Clark Kent Tapi Akhirnya gue pikir-pikir Kenapa nama Superman itu Harusnya dijadikan ke Clark Kent Karena Kalo dikasih ke Mario Teguh Namanya menjadi Super Mario Teguh Super Mario itu nama video game Di Nintendo Video game lucu Kenapa gue garing gini ya Temen-temen yang gini Lu udah deker ya ini ya Lanjut lanjut Super Mario Itu kan nama video game ya Gue gak ngebayang Kalo ada video game Namanya Super Mario Teguh Kayak apa itu game men Gue sekarang liat Super Mario Eh Super Mario Gue liat Mario Teguh Botak pake chest Gue gak suka Gimana kalo gue harus main game Super Mario Teguh Dan melihat dia Berkumis tebal Seperti orang Italia Dan dia pake baju tukang ledem Kayak apa game men Nanti Oncat-oncat Iya Apakah kita akan melihat Mario Teguh dari samping Dimana dia harus Melewati jalan panjang Penurin tangan gitu Dan ketika Ketika mau mulai Lu mendengar Salam super Ter-tet 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 Tuih Tuih Aneh banget Terus abis itu lu bayangin lagi Asik-asik main video game gitu ya Lagi seru-suru main video game Terus abis itu Ada suara Mario Teguh Memimbing lu Melewati level-level tertentu Keberhasilan Adalah jika kamu Bisa mengalah tuan 2-3 Dan melawan boss Di level terakhir Apa itu Keganggalan Adalah jika kamu Membaca televisi kamu Game Over Tapi bicara soal Nama superhero ya Kenapa ketawa Bicara soal nama superhero Ada Beberapa nama superhero Nggak selalu melewati Teori seperti tadi gitu Jadi dia tidak melihat Sumber tenaganya gitu Contohnya Hulk Tahu Hulk ya Hulk Huluk 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 Tahu kan Hulk Itu kalau marah Dia berubah jadi rasa Sehijau Dia mau ngamuk Ini kalau yang belum tahu Di sini gue mau kasih tahu Kalau yang udah tahu Gak apa-apa Jadi Hulk itu Identitas asinya adalah Seorang dokter Dia adalah seorang ilmuwan Bernama Bruce Jadi dokter Bruce ini Dia terkena radiasi sinargama Lalu dia menjadi Hal Tapi namanya Nggak menjadi Gama Man Dia menjadi Hulk Tapi yang mau gue kasih tahu Sama lu adalah Kalau lu baca komiknya Lu lihat Dokter Bruce itu Sebenarnya Kena sinar radiasi Gama itu Cuma sebentar Jadi ketika dia pasang Alatnya salah Dia terkena radiasi sinargama Dia jadi Hulk Jadi kesimpulannya apa Kesimpulannya dokter Bruce Menjadi Hulk Karena terkena sinar Gama Singkat Lu udah tahu ya Lanjut lanjut Jangan-jangan Kalau dia terkena sinar Gama lama Dia berubah menjadi Dorje Bayangkan how crazy is that shit Ada superhero yang setiap marah Berubah menjadi Dorje Penjahat pasti lebih takut Daripada ngetik Raksasa hijau Nggak sih Kenapa? Karena dia mau bergelangetan Di jembatan MHD Tapi tiangnya cuma setengah Dan jatuh dia mati Eh ya monorail Anjir garing gua Terus kemarin Gua akhirnya nonton Transformers Banyak kan kalau Transformers itu di Indonesia Tidak cocok sekali gitu ya Kalau lu lihat mereka itu Sebenarnya hoki gitu Lu nggak dikasih lihat sama Hollywood Transformers keren seperti itu Kenapa? Karena mereka jatuh dari atas Jatuhnya ke Amerika Mereka itu sangat hoki kan Lu kalau lihat kan Di film Transformers itu Mereka waktu datang gitu Bentuknya nggak jelas gitu Hanya sebuah Bawaan-bawaan mesin gitu Optimus gitu Kebetulan aja itu Traknya yang lewat keren Zreng Dia berubah jadi seperti itu Coba kalau di Indonesia Dar Jadi truck sampah Bumblebee jadi apa Jadi bajai Terus mereka bukannya berantang Optimus bakal galau Kenapa? Beritanya Bumblebee datang Optimus Ayo kita bertarung sekarang Sebentar Bi Kamu ngapain? Aku lagi gambar mantanku di pantai Di belakang truck itu ada gambar-gambar cewek Itu mantannya Optimus Dia galau Akhirnya gue menonton Harry Potter Harry Potter Akhirnya setelah tujuh tahun Gue sadar Bahwa penyihir itu bertiga Selara fashion yang sangat jelek Gue baca pertama kali Harry Potter itu kelas 5 Umur 11 ya Tahun 2001 Dan ketika gue baca lagi Gue sadar Kenapa naif sekali Harry Potter? Dia ulang tahun ke-11 Jam 12 malam Rumahnya dikatakan raksasa Dia biasa aja Gue aja disurprise sama temen gue Ulang tahun jam 12 Gue kaget Gak peduli apapun yang dia bicarakan gitu ya Dia masuk Der Rian Kemudian adalah seorang penyihir Aaaaah Siapa lo? Dan kalau lo baca di Harry Potter itu Pelajarannya keren-keren ya Apa Pertahanan terhadap ilmu hitam Ramuan gitu kan Tapi kenapa mereka tidak diajar kan Matematika, geografi, sejarah gitu Jangan-jangan mereka lulus Jadi penyihir Keren Begitu balik ke dunia manusia Gue blok Karena mereka hanya belajar seperti itu Gue kalau jadi dosen Kalau misalkan di Indonesia Ada sekolah seperti Hogwarts Gue akan mengajar disitu Yang pertama kali gue akan ajarkan Mereka adalah sejarah Gue akan ajarkan tentang sejarah Indonesia Gue pasang foto Soeharto Jepret Gue bilang Anak-anak Kalau menurut kalian Voldemort itu Paling jahat Orang ini Punya hidung Yaudah Terima kasih Anjir Bombing habis Oke Kumpul-kumpul kita setiap hari Rabu Open mic disini Sudah menyebar kemana-mana Dan sudah mulai banyak Mengundang orang-orang baru Beberapa disini mungkin sudah pernah kesini Tapi ada juga yang baru Dengan berbagai motivasi Dengan berbagai ya Niatnya Ada yang niatnya Pengen ikut stand up Ada yang melihat peluang Ada yang memang gemar Ketawa-ketawa Ada juga nanti mungkin yang Datang sini untuk berobat ya Karena kita tahu kan Lauter is the best medicine Nanti ada yang datang kesini berobat Seperti yang berobat di raya kereta api Itu tau gak yang tidur Ya itu Nanti ada yang datang juga kesini Dan perlu saya jelaskan bahwa Kita disini Punya sebuah komunitas Ada organisasinya Namanya ESC Indonesian Stand Up Comedy Club Yang tadi saya bilang bahwa Kita sudah mulai menyebar kemana-mana Nanti Banyak Makin banyak penggemarnya Stand Up Comedy Tetapi juga biasanya Tren-tren baru Seperti itu Dimana banyak penggemar Berumunculan Juga banyak yang tidak suka Ya Dan untuk menghindari Nanti atau untuk menghadapinya Misalnya terjadi masalah Dengan Stand Up Comedy Anda Yang direkam oleh Ernest Kemudian dimuat di Youtube Kemudian ada pihak-pihak yang gak suka Atau dipakai untuk menjatuhkan kita Maka ESC akan Stand Up untuk kalian Nah Kita jangan persiapkan Dan kita akan Ada Munas Nanti Munas Mungkin tahun depan Awal tahun depan Munas kita akan memilih Ernest menjadi ketuanya Oke Ingat bahwa waktunya dibatasi ya Hari ini banyak sekali Yang Stand Up Kita beri sambutan Yang berikut ini Dodi Hamster Mudah-mudahan Tidak seperti Rian Tujuk tangan Dia tajam 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 Mua nanya Mau nanya Mau nanya Mau nanya tutup Tujuk tangan Tujuk tangan Nampush Susah itu profesi jadul, kayak senior, ya kan, dokter, plus PNS. Sekarang udah kebanyakan orang yang menggeluti profesi itu. Kalau pegawai negeri sipil kita tahu lah ya, kerjaannya enak, dapet pensiun. Terus masuk jam 8, datang setengah 9, kompensasi karena macet, Jakarta. Setengah 9, datang duduk, kopi, ngerokok, ngobrol. Habis itu ngambil koran, baca koran. Setengah 11, baru kerja. Terus makan siang jam 12, kebiasaan orang Indonesia sebelum makan siang setengah 12, sudah mulai, oh udah mulai makan siang nih, kita makan siang gimana ya? Oh yaudah, sudah menentukan arah. Jalan, setengah 12 sudah jalan. Kebiasaan juga orang Indonesia, makan satu jam. Setelah makan, ngerokok. Makannya sejam, ngerokoknya setengah jam. Jam 1 balik lagi ke nonton, masih lehal-lehal, ngobrol-ngobrol, ngobrol-ngobrol, kerja lagi jam 2. Begitu lihat sudah jam, oh jam 4, sudah mau pulang. Sampai rumah tuh, kayaknya ini suami-suami ya, terutama yang PNS tuh. Begitu bilang, aduh mama capek. Papa kerja, kerja keras banget. Papa ngapa-ngapain tuh PNS. Ya. Sebetulnya anak muda tuh harusnya cari profesi yang udah belum, masih jarang ya. Copywriter misalnya. Profesional cook. Terus stand-up comedian. Tegung tangan buat stand-up comedian. Itu masih jarang, belum ada saingannya. Dalam tahun-tahun belakangan ini, masih makin banyak orang-orang yang pengen jadi artis. Tujuk tangan di sini yang mau jadi artis? Jadi stand-up comedian ya. Minggu depan harus ikutai. Itu. Pengen jadi artis kenapa? Karena kita udah lihat banyak bukti. Banyak bukti kalau misalnya ada orang-orang biasa atau... Orang-orang desa gitu, tiba-tiba meledak. Tiba-tiba jadi benar. Kita lihat. Cuma modal goyang ngebor. Seorang gadis pasuruan, yang dulunya gak cakep-cakep amat. Terus naik panggung goyang-goyang terkenal. Punya rumah banyak, punya karaoke di mana-mana. Keren dong, ya kan? Terus ada dua gadis iseng asal Bandung. Cuma modal mengapang-apang dong? Cimahi, cimahi. Cimahi, benar-benar. Cimahi, terus jadi booming. Bisa ngadain orang tua buat naik haji. Itu keren banget. Dan ini satu lagi nih. Brimob yang cuma modal 6,5 menit di Youtube. Ditonton 2.754.354. Orang akhirnya bisa punya rumah. Bisa lolos dari kerjaan. Gila, hebat banget. Tepuk tangan om buat semuanya yang sudah ngetop lewat Youtube. Benar-benar kita juga ngetop ya lewat Youtube ya. Amin. Oh, lu ketauannya gitu banget lu. Gak sehat ketauannya. Parah. Parah, parah, parah. Ini coba 7 menit nih. Wah, gue blank lagi nih. Brimob ini, si Brimku ini, akhirnya bisa bikin pola pikir polisi-polisi yang lain untuk berubah ya. Yang biasanya polisi-polisi lalu lintas, kita tahu kalau di Jakarta, polisi lalu lintas itu ada lahan basah, ya kan? Yah, 2 menit ya. Coba gini 2 menit lagi katanya. Ada lahan basah gitu di Bunderan Senayan ataupun di mana? Di Blok M gitu. Itu ya, kalau kita... Ini informasi aja kalau yang punya mobil atau punya motor, kalau misalnya lampu merah, jangan pernah maju. Karena begitu maju, itu langsung... Itu langsung polisi-polisi gendut langsung hilang. Langsung kita melipir. Terus SIM, STNK, udah kita kasih. Terus kita ngasih yang hijau. Dia bilang, Gak ada yang merah ya. Aduh, Pak. Ini yang merah satu-satunya, Pak. Jadi, ya gak apa-apa. Sini aja 1 ribu, nanti saya kasih yang biru. Gila itu polisnya udah kayak warung. Kita kasih 100 ribu, dikembaliin. Udah habis ya. Terima kasih, Rodrik Hamster. Dari Hamster. Oke, waktunya sangat terbatas. Kita panggil yang berikutnya. Inilah Rindra. Dia bawa supporter banyak hijak mani ya, kayaknya. Oke, beri tempat tangan yang meriah. Selamat malam ya. Senang banget gue berada di sini. Gue senang sempur. Gue senang banget juga. Banyak banget. Tenang-senang banget komedian sekarang. Jadi, gue terinspirasi untuk berpartisipasi di sini. Gue senang-senang banget tadi. Gue mulai aja langsung ya. Gue pengen tau deh, siapa sih di sini yang udah punya anak? Yang punya anak? Ya, ya, ya. Bukan anu buat anak-anakmu semua. Kenapa gue nanya siapa yang udah punya anak? Di sini gue mau berbagi tips ya. Gimana caranya... Gimana caranya untuk gedein anak-anakmu? Gedein deh, gedein maksudnya. Raise, raise. Yang pertama, ini untuk laki ya. Pastiin anak lu kalau gak disunat, jangan belagu. Kenapa? Gue punya temen deh. Namanya Renbiat. Orang Cina, sorry. Orang Cina, full Cina. Cina Jakarta Selatan. Full. Pokoknya dia Cina Jakarta Selatan deh. Kuliah TK masuk Tirta Marta BPK Penabur. Buat gue untuk ukuran selatan itu... Ada yang tau gak BPK Penabur di sini? Oh, ya. Sorry, tapi yang buat yang gak tau gue mau jelasin dulu ya. Ya. Itu sekolah pertama kali. Jadi dulu gue punya gebetan Cina. Dan gue mau jemput. Dan gue mau... Dan gue mau jemput adiknya waktu itu. Gue datang ke BPK Penabur. Gue kira itu kan sekolah Kristen ya. Gue kira sekolah Kristen itu harusnya gak Cina semua. Tapi entah kenapa pada saat itu Cina semua. Karena buat gue, sekolah Kristen itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama jelas muridnya Cina. Kedua itu harus orang Medan. Ada orang Medan di situ, orang Ambon. Sedikit Jawa. Dan mungkin satu-dua pada murtab. Itu kalau lu kumpulin. Itu kalau lu kumpulin. Itu jadi sekolah Kristen. Tapi masalahnya pada saat itu gue dateng sama gebetan gue. Dia... Arang-arang pada keluar waktu itu lagi bubaran sekolah. Gue lanjut. Kiri-tengan, kiri-tengan Cina. Gue... 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 Gue narasis. Gue narasis. Gue... Gue narasis. Gue narasis. Gue narasis. Tapi... Tapi pada saat itu entah kenapa men. Tiba-tiba gue humming lagu kebangsaan Cina. Gue ambil lagu kebangsaan Cina serius. Terus gue tau apa lagunya Chinese Anthem. Tiba-tiba gue lagi diem. Gue humming. Terus makin banyak Cina-nya. Terus abis itu humming gue makin keras. Cina-nya itu gebetan gue langsung liat gue. Rasis banget sih lo. Dan gue bilang, gue gak rasis. Gue gak rasis. Gue cuman nyanyi lagu Anthem-nya. Gue cuman nyanyi lagu Anthem lo. Gitu kan. Lagi-lagi-lagi. Nah abis itu pokoknya sih. Pokoknya kira-kira itulah sekolah yang dimasukin sama temen gue ini. Abis itu... S1 masuk ke PH. Yang itu gak perlu gue jelasin lagi dia. Cina atau enggak. Dan abis itu yang ke selanjutnya. Abis itu dia merasa santai kan. Nih anak gak sunat. Jadi dia merasa di tengah-tengah orang yang gak sunat itu mereka. Dia oke lah santai lah. Kita gak sunat, gak apa-apa. Nah masalah S2-nya. Dia itu masuk ke... Maksud. Terima kasih.